Setelah diperiksa penyidik selama 8 jam sebagai tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sejak Jumat malam ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Roy Suryo sebelumnya menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujian kebencian Memesto Pacan di Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, penyidik Subditsiber ditranskrim Suspolda Metro Jaya memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Penahanan itu merupakan buntut dari unggahan Memesto Pacan di Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Jokowi Dodo di akun Twitter miliknya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulupan mengatakan penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan melalikan diri dan menghilangkan barang bukti. Penahanan terhadap lelaki berusia 52 tahun itu dilakukan setelah sebelumnya, Roy kedapatan mengikuti kegiatan touring komunitas mobil Mercedes-Benz meski tengah berstatus sebagai tersangka. Roy sendiri mengaku sakit usai ditetapkan sebagai tersangka pada pemeriksaan sebelumnya. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Di Projo. Laki-laki usia 52 tahun sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebecan ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Sebagai mana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 kumhap. Kemudian beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini. Di antaranya adalah akun twitter saudara Roy Suryo yang mana akun twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Kemudian handphone atau hp saudara Roy Suryo juga disita. Kemudian handphone dari saksi atas nama ade Suhenrawan juga dilakukan penyitaan. Roy Suryo dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156 A KUHP dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dengan pidana penjara paling lama di atas 6 tahun. Penyidik juga menyita akun media sosial dan telepon genggam milik Roy Suryo yang digunakan untuk mengedit meme tersebut sebagai barang bukti kejahatan. Roy Suryo dilaporkan oleh seorang perwakilan umat Buddha yang bernama Kurniawan Santoso Kepulauan Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Diomalaun Santara TV melaporkan.